Halo sahabat Bobo Tododo, pada kesempatan kali ini Tododo pengen ngejelasin ini adalah produk dari Pacific Microtrike Tapi sebelum Tododo bahas lebih lanjut mengenai produk yang satu ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini Nah untuk produk yang satu ini adalah produk dari Pacific Microtrike yang bisa digunakan dari anak usia 6 bulan sampai beban maksimalnya 15 kg ya bunda Nah untuk fiturnya sendiri kita bahas dari atas ya, jadi sudah dilengkapi dengan kanopi Nah kanopinya ini juga bisa dilepas, pasang nih bunda Yang pertama dia bisa ditaruh di gagang atau juga dia bisa ditaruh di bagian tempat duduknya, di sebelah sini Jadi opsional bisa ditaruh di sini dan bisa ditaruh di sini Nah contoh penggunaannya kayak gini, tapi kalau misalnya memang gak mau dipakai tinggal dilepas aja, siapa tau ribet gitu kan Nah jadi seperti ini untuk tampilannya, kemudian untuk bagian tempat duduknya ini sudah dilengkapi dengan alas Atau pad, sehingga lebih nyaman saat adiknya duduk Dan juga sudah ada safety beltnya di bagian pinggang dan ada safety yang melingkar setengah lingkaran kayak gini ya bunda Tuh dan itu cara bukanya bisa, bisa dibuka gitu tinggal ditekan aja tombol yang ada di sini Pandan juga belakang, kemudian ditarik dan dia bakal terbuka seperti ini Kemudian kita turun ya bunda ke bagian kaki Nah disini ada tempat sandaran kakinya dan tempat sandaran kaki yang di atas sini tuh bisa diatur bunda posisinya Dengan cara menekan tombol yang ada di sebelah samping sini Nah ini bisa diatur, bunda mau posisi yang kayak mana Kalau gak mau dipakai tinggal diturunkan ke belakang seperti ini Dan untuk bagian pijakan kaki yang di bawah sini saat kaki adiknya sudah lumayan panjang ya bunda Dan untuk rodanya sendiri dia tuh memiliki 4 roda, jadi 2 roda depan dan juga 2 roda belakang Nah untuk stroller yang satu ini tuh ada remnya ya bunda, dilengkapi dengan rem Remnya itu ada di sisi kiri dan juga di sisi kanan Jadi ngeremnya kayak satu-satu gitu ya Bisa di sebelah sini nih, di sebelah sini Nah ini gak bakal bergerak nih, tuh Dan kalau misalnya mau ngebuka tinggal dikatasin lagi Dan keunggulan dari stroller yang saat ini adalah tempat duduknya tuh bisa berputar ya bunda Nah jadi di bagian belakang itu ada tombol Tinggal ditekan aja kemudian bunda bisa putar untuk bantunya Putarnya 180 derajat ya bunda Nah jadi seperti ini sampai terdengar bunyi klik Maka stroller bisa digunakan dengan posisi face to face Atau bayi menghadap bundanya seperti ini Dan untuk cara membalikannya juga sama Jadi tinggal ditekan aja lagi tombol yang ada di belakang sini Kemudian diputar Sampai terdengar bunyi klik Maka stroller siap digunakan kembali Dan yang terakhir untuk stroller yang satu ini tuh bisa dilipat ya bunda Cara lipatnya tuh cukup gampang banget Jadi yang pertama yang harus bunda lakukan adalah Bunda harus melepas tempat duduknya Nah disini tuh ada tombol Ini ada tekan, tinggal ditekan aja Kemudian tinggal dicabut untuk bagian tempat duduknya Kemudian bunda langsung turunkan handle-nya Nah setelah handle turun Kita kembali ke bawah Disini ada bisa ditekan kayak gini Nah ini kemudian bagian ininya ditekan juga Kemudian bagian depannya ini bisa dimundurkan ke belakang seperti ini ya bunda Nah maka stroller ini sudah terlipat Nah gimana nih bunda untuk produk yang satu ini Mudah banget digunakan kan? Nah jangan lupa juga untuk tonton video kita lainnya Terima kasih Selamat menikmati